Baik, kembali lagi di channel KruiStory, apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya? Mari kita simak informasi sebagai berikut Peraturan pemerintah manajemen diberi jangka jadi alat pendidikan pemangkas durasi SK Honolam Ini faktanya Baik, kembali lagi di channel KruiStory, apa kabar teman-teman kita akan memberikan informasi Ada informasi yang diberi jangka dan penyelidikan pemangkas durasi SK Honolam Informasi yang diberi jangka dan penyelidikan pemangkas durasi SK Honolam Informasinya yaitu Peraturan pemerintah manajemen P3K jadi alat pendidikan pemangkas durasi SK Honolam Ini faktanya Simak informasinya baik-baik CPN.com Jakarta Penghapusan honorer belum jadi keputusan final Sayangnya, beberapa pemda mulai aktif bergerak Melakukan langkah pengurangan tenaga non-ASN Mulai dari mengurangi kontrak honorer hingga merumahkan alias pemutusan hubungan kerja atau PHK Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia PHK 2I Provinsi Kalimantan Tengah atau Kalteng Tri Julianto mengatakan penghapusan honorer 28 November 2023 menjadi momok menakutkan bagi mereka Dia mencontohkan di Kalteng sudah melakukan sejumlah langkah untuk memperhentikan honorer dengan memperpanjang durasi SK sementara Jadi honorer tidak diberikan SK tetap, cuma SK sementara dengan durasi singkat Hanya sebagian kecil yang 12 bulan Kata Tri Julianto kepada CPN.com selasa 15 Februari 2023 Dia lantas memberikan data honorer yang diberikan data honorer yang diperpanjang SK sementara di wilayah Kalteng Yang A. Pemerintah Daerah 1. Pemprov 11 bulan 2. Kapuas 11 bulan 3. Kotim 11 bulan 4. Partim 11 bulan 5. Kabupaten Katingan 12 bulan 6. Kabupaten Gunung Mas 6 bulan 7. Kota Palangkaraya 6 bulan 8. Kabupaten Kobar 11 bulan 9. Kabupaten Partim 11 bulan 10. Kota Palangkaraya 6 bulan 11. Kabupaten Barito Utara 12 bulan B. Perwakilan Pusat yang berkantor di Kalimantan Tengah 1. Ombudsman 12 bulan 2. Pengadilan Palangkaraya 12 bulan 3. Unpar 12 bulan 4. IAIN Palangkaraya 12 bulan Kalau melihat data tersebut Tri mengatakan para honorer tetap was-was terbukti BEMDA tidak berani menerbitkan SK Untuk 12 bulan Sebagian besar hanya berani 11 bulan Parahnya lagi ada yang 6 bulan saja Artinya data 28 November 2023 itu Tetap menjadi ketakutan untuk Kepala Daerah Di Kalimantan Tengah Ujarnya Dia pun mengimbau Menteri Pendayakunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas Mengeluarkan surat keedaran Agar Kepala Daerah tidak salah kaprah Dalam menerjemahkan Isi PP Minisme P3K Jangan sampai Per 1 Desember 2023 Seluruh honorer Tidak dipekerjakan lagi Oleh karena itu Dia berharap Ada kebijakan khusus Untuk honorer Dalam pengangkatan Aparatur Sipi Negara atau SN Baik BNS Maupun P3K Dan bagian informasi yang bisa kemiksa Semoga bermanfaat Tetap semangat dan optimis Selalu berpikir positif Terima kasih atas pelatihannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas pelatihannya selamat menikmati